Tim gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Deliserdang melaksanakan sosialisasi nionormal di seluruh kecamatan se-Kaupaten Deliserdang. Seperti yang dilakukan Tim gugus tugas saat melakukan sosialisasi di kecamatan Pantai Lebu Deliserdang, Sumatera Utara. Memasuki tatanan kenormalan baru atau nionormal, kegiatan rumah ibadah sudah diperbolehkan di wilayah Kabupaten Deliserdang. Namun harus melakukan dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaan rumah ibadah harus tetap menjaga jaga jarak. Wajib menggunakan masker. Membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Menggunakan kaos tangan dan wajib mengukur suhu tubuh. Jemaah yang memiliki suhu tubuh di atas 37,5 derajat celcius tidak diperkenalkan mengikuti ibadah. Baik sholat jumat maupun sholat wajib berjamah atau ibadah yang lainnya. Junaidi selaku sekretaris camat Pantai Lebu mengatakan kegiatan sosialisasi penyelenggaraan rumah ibadah yang ada di kecamatan Pantai Lebu khususnya dengan harapan setiap rumah ibadah agar menyiapkan protokol kesehatan untuk pelaksanaan ibadah. Ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 khususnya di Pantai Lebu khususnya. Kegiatan ini adalah sosialisasi penyelenggaraan di rumah ibadah yang ada di kecamatan Pantai Lebu khususnya. Harapannya setiap rumah ibadah dipersiapkan panidia untuk mengurusi dan mempersiapkan protokol kesehatannya. Baik dari pengetesan suhu badan, pemeriksaan masker, kemudian cuci tangan, dan mengambil jarak ideal untuk pelaksanaan rumah ibadah. Ini diharapkan dapat menjawab dan mengantisipasi memutus mata rantai COVID-19 yang ada di kecamatan Pantai Lebu. Sementara itu, Haji Hibnu Hajar mewakili Forum Kerukumanan Umat Beragama Kaupaten Deli Serdang selaku narasumber pada pelaksanaan sosialisasi neonormal tentang rumah ibadah mengatakan dengan tujuan kegiatan ini memberikan pemahaman kepada para pengurus rumah ibadah tentang neonormal agar tidak disalah artikan neonormal itu kembali normal seperti biasa tetapi harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Harap para jemaah dapat mengikuti protokol kesehatan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Edi Syahputra, Medan Kutipi mengabarkan.